Halo teman-teman, selamat datang di channel Radit Arigi Pets Di video ini aku akan membahas tentang tokek unik dari pulau Kalimantan Yaitu Cat Eye Gecko Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya untuk subscribe channel aku Dan jangan lupa untuk menyalakan bell-nya ya Please, please, please Cat Eye Gecko atau Cat Gecko atau nama ilmiahnya Ayluroscalabotes velinus Adalah jenis tokek yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Thailand Spesies ini adalah satu-satunya spesies di dalam jenis Ayluroscalabotes Nah, kenapa dinamakan Cat Gecko? Karena tokek ini sukanya melungker saat tidur Mirip seperti kucing Nah, makanya namanya Cat Gecko Cat Gecko ini berwarna coklat Dengan rahang bawah yang berwarna putih Beberapa juga memiliki garis putih Atau pola berwarna coklat di bunggungnya Cat Gecko ini merupakan tokek semi arboreal Yang bisa tumbuh sampai 18 cm Biasanya ukuran tubuh jantan lebih kecil daripada betina Perbedaan jantan dan betina ada di pangkal ekornya Cat Gecko ini mirip-mirip seperti leopard gecko Dia memiliki kelopak mata Dan dia tidak bisa menempel di permukaan vertikal Dan permukaan yang licin Karena Cat Gecko ini tidak memiliki selaput di kaki Saat ganti kulit Cat Gecko juga memakan kulitnya sendiri Sebagai nutrisi tambahan Seperti jenis tokek pada umumnya Cat Gecko juga memiliki kemampuan autotomi Atau memutuskan ekornya saat sedang terancam Dan ekor ini bisa tumbuh lagi dalam beberapa minggu Cat Gecko ini perawatannya lumayan sulit Karena dia butuh udara yang sejuk Dan kelembapan yang tinggi Jika dipelihara di daerah panas Cat Gecko ini mudah mati Jika kalian ingin pelihara Cat Gecko Kalian harus menyediakan udara yang sejuk Dan kelembapan yang tinggi Untuk kandangnya Bisa dibuatkan terarium Dengan tanaman asli atau palsu Kemudian menggunakan substrat mos lembab Jangan lupa juga Spray sampai basah sehari sekali Beri makan jangkrik Atau kecoak dubia Kemudian beri wadah air Untuk minum Cat Gecko ini merupakan tokek pemalu Jadi sediakan tempat sembunyi juga ya Karena rata-rata Cat Gecko yang dijual itu Hasil dari tangkapan liar Jadi tidak perlu dipegang Atau di handle ya Karena bisa bikin dia makin stres Karena kalau stres Cat Geckonya bisa mogok makan Cat Gecko ini harganya Tidak sampai sejuta kok Tapi ya sangat jarang ada di pasaran reptil Indonesia Dan kalau ada pun Biasanya yang dijual itu hasil dari tangkapan liar Nah jika kalian bisa beli Kemudian pelihara Kemudian sampai bisa breeding Kalian hebat Karena jarang ada keeper yang bisa breeding cat gecko Kenapa? Karena biasanya cat gecko yang dijual itu dari tangkapan liar Jadi mudah stres jika suasana kandang tidak sesuai dengan habitat aslinya Oke mungkin sekian aja penjelasan dari cat gecko ini Semoga bermanfaat untuk kalian ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax